Intro Pemirsa Anda kembali bersama Kominfodyosro Kita ke informasi selanjutnya Pemerintah Arab Saudi menetapkan batas usia maksimal 65 tahun Untuk jemaah haji tahun 2022 Jemaah yang hendak berangkat juga diwajibkan Telah menerima vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali atau lega Pemerintah Arab Saudi menetapkan batasan usia maksimal 65 tahun Untuk jemaah haji tahun 2022 Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengatakan Aturan tersebut harus diikuti oleh seluruh jemaah haji Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi Kepada calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat Pemerintah Saudi juga memberikan batasan usia Di bawah 65 tahun Dan ini kami pemerintah sudah tegas akan menjalankan ini Karena kalau tidak, kalau lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak Jadi pembatasan 65 tahun ini Syarat yang ditentukan oleh pemerintah kerajaan Saudi Lebih lanjut, vaksin COVID-19 juga menjadi syarat haji 2022 Calon jemaah haji wajib vaksin sebanyak 2 kali atau vaksin dosis lengkap Calon jemaah haji yang berangkat ke Saudi nanti Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji mengatakan Siap mentransfer dana haji 2022 ke pemerintah Arab Saudi Melalui kementerian agama Menurutnya seluruh pembiayaan baik dalam bentuk Saudi rel Rupiah, living cost maupun bank notes telah disediakan oleh BPK Pemerintah Arab Saudi menetapkan batasan usia maksimal 65 tahun Untuk jemaah haji tahun 2022 Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengatakan Aturan tersebut harus diikuti oleh seluruh jemaah haji Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada calon jemaah haji yang tidak bisa berangkat Lebih lanjut, vaksin COVID-19 juga menjadi syarat haji 2022 Calon jemaah haji wajib vaksin sebanyak 2 kali atau vaksin dosis lengkap Seluruh pembiayaan sudah siap dalam bentuk Saudi real Dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk living cost dalam bentuk bank notes Nah, jumlah yang kami sediakan sudah sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR Untuk itu, kami sudah siap mentransfer dan harus sebut kepada Kerajaan Arab Saudi Melalui pelayanan hotel, catering, dan transportasi melalui kementerian agama Jadi, biaya haji yang dibutuhkan itu 81,7 juta per jemaah atau 7,5 triliun rupiah Sudah kami persiapkan, jemaah haji membayar sekitar 39,9 juta per jemaah Jadi, sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah dan disetujui oleh DPR Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memastikan pelaksanaan kurban 1.443 hijriah dapat berjalan dengan baik dan membeduhi aspek kesehatan hewan serta kesejahteraan hewan Direkturat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bergerak cepat melakukan koordinasi litas kementerian dan lembaga Antara lain dengan Kementerian Perekonomian, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Majelis Ulema Indonesia dan Kantor Staff Presiden Untuk mempersiapkan pelaksanaan kurban dalam kondisi wabah penyakit mulut dan koko Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diwakili Agung Suganda Selaku gugus tugas penanganan PMK Kementerian Pertanian dalam keterangan tertulis menyampaikan Pelaksanaan kurban tahun 1.443 hijriah dapat berjalan dengan baik dan memenuhi aspek kesehatan hewan serta kesejahteraan hewan Untuk mendorong kewaspadaan dan pengendalian PMK, diharapkan Kementerian Agri dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Agar segera dapat merespon cepat informasi-informasi yang disampaikan oleh Kementerian Kementerian juga akan segera berkirim surat ke MUI terkait permintaan pertimbangan fatwa untuk pemotongan hewan kurban dalam kondisi wabah PMK seperti saat ini Pihaknya juga akan menghadirkan ahli-ahli dalam pemotongan ternak sebagai bahan pertimbangan MUI Selain itu, Kementerian juga akan bersurat ke Kementerian Agri terkait permintaan dukungan PMK untuk mekanisme perizinan pemotongan hewan kurban Pemirsa usai jeda kami akan kembali dengan Dialog Peduju Masyarakat Digital 2045 bersama Pilkesadila, tetaplah bersama Kominfodyosro Terima kasih telah menonton!